Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme puli dan sabuk Dan selanjutnya akan saya jelaskan juga bagaimana cara menghitung rasio kecepatan dari mekanisme ini Sebelumnya perlu diketahui bahwa ada beberapa mekanisme puli dan sabuk ini Di antaranya adalah tipe flat, tipe V, dan tipe bulat Dan selain tipe-tipe tersebut, ada beberapa bahan yang digunakan Yaitu bahan kulit, katun, karet, dan balata Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan rasio kecepatan secara umum saja Jadi tidak khusus kepada bahan kulit, katun, karet, ataupun jenis-jenis flat, V, atau bulat Baik, pertama mari kita lihat Di sini telah saya gambarkan dua tipe mekanisme puli dan sabuk Yang pertama adalah closed Yang kedua adalah tipe open Dapat Anda lihat tipe closed Ini menggunakan sabuk yang menyilang pada kedua pulinya Jadi misalkan puli yang sebagai penggerak berputar ke arah berlawanan jarum jam Maka puli yang digerakannya akan berputar ke arah searah jarum jam Sedangkan pada tipe open Sabuk dipasangkan seperti ini Sehingga perputaran puli yang menggerakkan dan puli yang digerakkan itu searah Jadi misalkan ke arah berlawanan jarum jam Maka puli yang digerakannya pun berputar ke arah berlawanan jarum jam Nah selanjutnya dari dua tipe ini Terdapat mekanisme puli dan sabuk yang bergabung Yang disebut tipe compound Jadi jika kita melihat mekanisme puli ini Dari atas Tipe compound memiliki dua tingkat Yang pertama Misalkan di bagian bawah Yang selanjutnya di bagian atas Dan dari Mekanisme yang bawah disambungkan ke mekanisme atas Menggunakan suatu poros pejal Yang berfungsi untuk mentransmisikan daya Dan sekarang mari kita mulai bagaimana menghitung rasio kecepatan dari mekanisme puli dan sabuk Kita ambil sampel mekanisme puli dan sabuk tipe open Tarulah Puli penggerak ini memiliki diameter D1 Dan kecepatan putaran N1 Sedangkan puli yang digerakkan Memiliki diameter D2 Dan putaran N2 Dan diketahui Satu putaran Atau keliling puli Adalah 2 VR atau VD Selanjutnya diketahui N1 atau putaran puli penggerak Yaitu 1000 RPM Atau revolusi per menit Dan D1 20 cm Selanjutnya D2 10 cm Dan yang ditanyakan adalah Berapakah putaran puli yang digerakkan Atau N2 Baik Sekarang akan kita jawab Panjang sabuk yang melewati Sebuah puli Adalah PID Atau keliling puli Dikalikan kecepatan puli Kecepatan putaran puli Kita lihat Satuannya adalah PID cm Karena ini adalah Keliling Sedangkan N1 adalah Rotasi per menit Dari istilah RPM ini Penjelasan ini adalah Ketika puli berputar Satu putaran Maka Panjang sabuk yang digunakan Jikalau kita menyimpan Sebuah titik disini Misalkan kita menyimpan sebuah kapur disini Tempelkan kepada sabuk Dan kita gariskan pula Pada puli penggerak ini Selanjutnya kita putarkan Satu putaran Maka Kapur yang Mencoret sabuk ini Adalah sepanjang L Dan begitu pula Pada puli yang kedua Sepanjang PID2 dikali N2 Dari sini Panjang sabuk yang melewati Puli 1 Maupun puli 2 Adalah sama Yaitu sepanjang L Dan kita dapat kesimpulan L sama dengan L Selanjutnya dimasukkan PID1N1 sama dengan PID2N2 P kita bisa buang Selanjutnya N2 per N1 D1 per D1 per D2 Ini hanya dengan Pindah ruas N ke bagian N Dan D ke bagian D Dan selanjutnya N1 pindah ruas Kesebelah kanan Kita dapat N2 sama dengan N1 dikali D1 per D2 Kita masukkan N1 1000 RPM Dikalikan D1 Dikalikan D1 10 cm 20 cm Dibagi D2 10 cm Dan hasilnya adalah N2 Yaitu 2000 RPM Perlu diketahui Bahwa penghitungan ini Tidaklah memperhatikan Tebal sabuk yang digunakan Jadi jikalau kita Lihat dari gambar ini Sabuk memiliki Ketebalan Setebal T Maka jikalau kita Menghitung Rasio kecepatan Dengan menggunakan Tebal sabuk Akan Menghasilkan Kecepatan putaran Ataupun diameter Yang berbeda Jikalau kita mencari Salah satu Variable Baik N1 D1 D2 Ataupun N2 Maka jikalau Kita menggunakan Tebal sabuk Penghitungannya adalah N2 Per N1 Sama dengan D1 Tambah T Dibagi D2 Ditambah T Mengapa hanya Ditambah T Kita lihat Ke gambar yang Sebelah sini Jika kita pinjau Puli Penggerak ini Ini memiliki Diameter 20 cm Tarulah Tebal ini Memiliki 1 cm Maka Diameter Dari mekanisme Puli Dan sabuk ini Adalah 21 cm Ini Saya ambil Dari Referensi Buku Karangan Kurmi Gupta Yang diambil Tidaklah Tebal T Keseluruhan Namun Bagian Tengahnya Saja Maka Dari sini Setengah T Dan bagian bawah Setengah T Maka Kita satukan Menjadi T Saja Dan Ini Bisa kita lihat Dari rumus Yang Telah Saya tuliskan Diameter Puli Tinggal Ditambahkan Tebal Puli Yang digunakan Saja Maka kita dapat Mencari N2 Maupun N1 Atau D1 Ataupun D2 Dan Selanjutnya Akan saya jelaskan Pula bagaimana Menghitung Rasio Kecepatan Mekanisme Puli Dan sabuk Gabungan Dan video tersebut Akan saya jelaskan Di video yang satunya lagi Tentang Puli dan sabuk Hanya di bagaimana Cara kerja mobil Dan itulah penjelasan Mengenai Bagaimana menghitung Rasio kecepatan Dari puli dan sabuk Bersama saya Willy Prasio Sampai jumpa Sampai jumpa